tapi memang no, lu dapet natural light lebih banyak juga tunggu sebentar, siapa lu? dan cuman, ya jadi panas sih jadi panas ya, lu tinggal kasih kerten aja tapi menurut gua, wah impactnya kan sangat gede nah itu gitu, ngerti ga? oke coba, ini pekernya? iya nah, terus nyuci dimana? halo re-re, Jabodetabek seluruh para pencari rumah kembali lagi bersama gua Kiki di acara Review Jujur Cari Property Review Jujur alias Review Orang Ngapusi so, sekarang kita lagi ada di area baratnya Serpong tepatnya di area panung panjang so temen-temen, sekarang ini kita di satu kawasan yang didevelop oleh Perumnas Perumnas ini adalah BUMN yang kalau kita lihat historinya, ini seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan fungsi dari Perumnas ini adalah menyediakan rumah-rumah yang rumah-rumah layak dengan harga yang sangat affordable dan rumah yang akan kita review ini namanya adalah Parayasa tepatnya Cluster Bluebell yang mana di kawasan Parayasa ini total area yang didevelop adalah 200 hektare yang 161 hektare dipakai untuk dibangun perumahan sisanya untuk fasilitas umumnya dan fasilitas umum ini dipakai untuk hanya bisa dipakai untuk pastinya penghuni yang tinggal di area sini so, langsung aja kita lihat rumahnya semuanya check it out kalau ngomongin parung panjang itu yang ada di pikiran gue selalu oh ini serpong rasa bogor gitu ini kan alamatnya di bogor ya tapi rasanya rasa serpong gitu karena dekat dari serpong tapi bisa juga dibilang ya bogor rasa serpong atau serpong rasa bogor wah kebulak balik lah dan highlight dari rumah ini adalah dekat sama stasiun untuk sekarang stasiun paling dekat itu ada di panung panjang teman-teman yang mana kalian bisa kesana pakai shuttle gratis yang disediakan oleh developer dan karena ini rumah milik BUMN yaitu perumah BUMN dan kereta api Indonesia itu punya BUMN juga kemarin sorry sekitar beberapa waktu yang lalu disini nanti gue tulis beritanya ya gue lampirkan beritanya mereka agree untuk membangun stasiun baru di dalam komplek ini di dalam si parayasa ini namanya stasiun parayasa dan estimasinya mungkin sekitar 2 beroperasi sekitar 2028 so kalau misalnya stasiun itu udah beroperasi menurut gue akan sangat good deal gitu jadi sebagai konsep TOD biasanya kan TOD transit oriented development itu apartment ya dan ini cuma rumah dan ini rumah landed jadi bukan hunian ke atas tapi hunian kesamping dan jangan lupa dengan harga affordable menurut gue itu highlight yang menarik lah buat kita para pencari rumah langsung kita lihat fasadnya untuk rumah bayi perumnas yang biasanya tipikal rumah kotak-kotak rumah kotak-kotak standar gitu fasad yang ini fasad kayak gini gue kasih bintang 5 jempol 5 eh ini fasadnya kayak kayu-kayu gitu ntar ini nggak kropos kropos ntar tuh kropos ntar tuh kayak kayu kropos bro emang mau lo gigitin kropos emang siapa yang gigitin ya nggak tahu kan biasanya kayu-kayu kayu-kayu jadi terbuat dari kayu jadi sebetulnya fasadnya ini beton beton semen gitu ya tapi dikasih aksen kayu dikasih tampilan kayu gitu yang itu bikin tambah cantik so kalau misalnya takut takut kena rayap kayak Pras bilang digerogotin kayaknya dia sendiri mau gerogotin harusnya aman kenapa? karena ini cuma ditempel aja itu si kayu-kayunya kita sekarang di rumah lebar 8 ya jadi disini ada 3 tipe rumah 5 x 12 x 6 x 12 x 8 x 12 dan kita sekarang di 8 x 12 carportnya nyaman buat kalian parkir 2 mobil kalau ada 2 mobil dan masih nyaman juga buat ditaruh motor dan sepeda ya karena total lembar ini 8 meter mulai dari taman ini taman masih masuk rumah kita ya taman samping ini taman kecil samping sampai di sebelah sini so nyaman buat temen-temen yang punya mobil 2 yang suka bersocok tanam masih oke nih yuk coba kita langsung lihat rumahnya review orang ngapusi rumah ini listriknya pakai token temen-temen so listriknya adalah 1300 yang mana kalau lu pakai 2 ac harusnya masih aman tapi kalau lu pakai 2 ac terus pakai water heater juga harus tambah sih daya ke 2200 ya biar aman dan ini kita masuk rumahnya ini dia lagi dia lagi ini kan dalam rumah pohon aneh masa dalam rumahnya ada pohon gimana sih entar apa lagi 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 enak apa enak apa kalau lu panjat kali iya bisa sih tapi aneh ya udah, 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 udah nah ini yang menarik di si rumah Bluebell tipe 8 ini temen-temen kalau diperhatikan dia ini begitu buka pintu kita kayak dapet taman lagi dan ini gak ada atapnya ya jadi gak ada atapnya dan kaca ini nanti gak dapet juga kaca ini nanti gak dapet juga yang artinya kita masuk itu langsung dapet taman lagi dan karena dia punya ceiling tinggi ceilingnya itu 5,4 meter so sirkulasi udaranya sirkulasi udaranya akan bagus karena udah ceiling tinggi terus dapet area outdoornya cuman gak enaknya adalah ketika hujan pasti ketika hujan temen-temen mesti siap apa orang bilangnya tampias hujan masuk airnya tampias masuk ke dalam dan ya jadi repot ngepel-ngepel lagi gitu so kalau untuk temen-temen yang pengen untuk dapet sirkulasinya dapet fasad tingginya kan langsung jadi kelihatan luas rumahnya tapi gak mau dapet repotnya ya berarti perlu pasang kaca sih diatasnya biar kalau ada air temper masuk gak 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 tampias tapi tetep masih dapet natural lightnya jadi pasang kaca atas tuh temper diatas dan nah ini apa ansi ini ada balkon ini dalam rumah ya bukan balkon doi balkon itu yang di depan rumah ini robo gak nih kayaknya ha ya ini mah 10 orang 10 orang juga aman kecuali lu buat lompok 10 orang kayak lu semua wah itu baru bahaya nih temen-temen ini namanya mezzanine ini namanya mezzanine dan apakah ini dapet dirumah kayak gini dirumah si bluebell ini gak dapet jadi ini adalah ilustrasi kalau temen-temen mau ngebangun mezzanine kira-kira akan nyaman gak dan karena ini fasadnya tinggi 5,4 meter developer mau kasih tau bahwa ini possible ini visible buat dibangun si mezzanine ya oke sekarang kita ada di mezzanine ya tadi gua selalu mikir mezzanine ini bisa gak ya buat jadiin kamar tapi setelah naik gua rasa untuk jadi kamar akan cukup repot di renovasinya ya karena perlu ditutup perlu pasang AC tapi untuk dijadikan sebagai ruang belajar atau sekarang kan ada istilah alfakif gitu ya jadi cave-nya si alfaya rumah ini ini boleh sih jadi dikasih tambahin lagi meja kerja gitu dan perlu ada kipas jadi either lu kasih kipas atau itu yang apa tadi foyer di luar tadi yang outdoor itu lu tutup pakai kaca terus kasih AC 2pk sih kalau 1pk gua gak yakin gua gak yakin lantai atas ini kalau lu bikin mezzanine akan tetep dingin karena di depan situ itu ada kaca gede juga tuh yang bagian dari fasadnya yang bagus bagus jadi ada natural lightnya dan again natural light ketika pagi siang lu gak perlu pakai lampu tapi dia akan masukin cahaya juga jadi jadi rasa panas karena itu kan kaca so ini mezzanine nya kalau lu mau bikin mezzanine di rumah ini jadi gimana menurut kalian dengan ceiling setinggi ini mending pakai mezzanine apa enggak coba tulis ya di kolom komen buat rumah lebar 8 ya sebelum kalian tanya buat rumah lebar 8 menurut pandangan pribadi gua ruangannya tidak terlalu terkesan luas nah tapi sebelum kita beranggapan gitu kita perlu tahu bahwa ini rumah satu lantai jadi biasanya kalau teman-teman survei ke rumah dua lantai lantai 8 nya akan terkesan luas sekali tapi ini rumah satu lantai jadi semua kamar ada di dalam lantai satu ini kan ada dua kamar dan satu kamar mandi jadi kamar tiga meter udah kepake buat kamar jadi masing-masing kamar lembarnya tiga meter dan sisa ruangan disini berarti delapan dikurangin tiga itu lima meter lima meter ini kita kepotong si mesin ini ya pasti secara visual akan kayak makan tempat juga dan area foyer nya area foyer nya ini karena konsepnya adalah outdoor terus dia ada kayak ada tembok lagi di tengahnya di antara kitchen sama foyer nya ada tembok so jadi terkesan ruangannya tidak begitu luas kalau teman-teman mau dapat kesan luas boleh dipertimbangkan si foyer nya ini si temboknya ya si tembok ini nanti akan dihilangkan tembok kitchen nya jadi tembok kitchen udah gabung sama si foyer nya sekalian so pasti langsung dapat kesan lebih luas nah ini dapur ini living room nya dan ini adalah tempat makannya buat tempat orang nyaman nyaman maksudnya gak sempit ya meskipun dikasih meja seluas segini kita masih bisa tetep lewat dengan nyaman dan kitchen nya kita lihat kitchen nya ini yang gue maksud tembok tadi teman-teman tembok ini ini punya tembok ini didesain dengan ada foyer di depan yang mana itu jadi keunikan rumah ini juga ya keunikan rumah ini yang ada sirkulasi di atasnya itu so ya dapurnya standar seperti kita bisa lihat bukan L ya jadi kalau teman-teman mau masak yang sering masak buat teman-teman yang sering masak segini biasanya masih kurang nih terutama buat ibu-ibu yang sekali lagi ya suka masak beli 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 ya warung ya ada sindilahnya dapurnya ini kayak warung kata si pras kayak warung tapi ini fungsinya buat menurut gue ini fungsinya untuk kalau kita masak kan bau tuh kita masak-masakan apalagi kalau lu masak terasi tuh waduh masak terasi suka masak-masak terasi itu baunya kan wah semerbak seruangan kan biar baunya gak mau mana-mana ini jadi fungsi X-House nya gitu jadi lu buka aja jendelanya seret masak-masak langsung lari kesana jadi gak perlu pasang X-House lagi disini juga gak ada X-House di kitchennya tidak di desain ada X-House yang mana kalau mau X-House bisa pasang sendiri tapi kalau gak mau ada X-House biar lebih alami kita masak kita buka kacanya nih ya kita lihat kamarnya ini kamar utama guys kamar utama luasnya 3x3 meter ya jadi betul-betul kotak ini dipasang tempat tidur luas ini tempat tidur sekitar 160 ya 160x200 masih bisa dipasang lemari tapi memang lemar ini gaesok gede-gede gak bisa terlalu besar karena kalau misalnya ini kasur kita pojokin kesana jadi buka pintunya pasti akan susah gitu dan kalau lemarnya taruh sini jadi gak bisa panjang gak bisa panjang ke belakang so lemarinya memang gak bisa terlalu besar kayak gini ya set atau kalau teman-teman mau lemarnya taruh sini bisa juga nih tapi dengan lemari sliding ya sliding bukan yang dibuka gini kalau dibuka pasti akan sangat makan space teman-teman so ini kamarnya 3x3 3x3 bukan yang besar banget tapi cukup nyaman apalagi kalau kita ingat berapa harga rumah ini berapa harga cicilannya so ini kamar yang ya wan yang gua suka ya dari kamar kedua ini adalah ini bukan meskipun desainnya kamar anak tapi luasnya dia gak beda jauh sama kamar utama jadi ini kamarnya lembarnya 3 juga kalau yang tadi 3x3 yang ini 3x2,85 2,85 meter jadi sedikit lebih kecil sedikit lebih kecil dan ini simulasi pakai kasur ini kasur 90 meter nih kasur 90x200 ya 200 nah ini disini malah lemarinya lebih disini lemarinya kayak lebih luas nih dan cuma konsepnya dia digabung sama meja belajar ini cakep juga nih buat kamar anak jadi disini belajar gitu ya kerjaan PR terus ini baju-baju sekolah baju-baju yang dilipat taruh di kabinet bawah ini kabinet bawahnya oh sama dia punya kamar kedua atau kamar anak ini dia ada jendelanya guys jadi ada dapat sirkulasi udaranya juga bisa dibuka jendelanya dan ada natural light yang bisa masuk juga ini rumah lebar 8 panjang 12 kamar 2 dan toilet 1 teman-teman wah ini lampu ini lampunya kebetulan lagi mati tapi kalau kita lihat toiletnya standart ya toiletnya standart gak begitu besar cuman yang gue perhatikan ini toilet tidak ada ex house nya nih di rumah contoh dan ini kita buka toilet terus disana ada meja makan disana ada dapur kalau baunya gak enak wah kacau sih kacau sih kacau 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 lu makan jadi udah lah kasih terusin lu tolong maksudnya area backyardnya sekarang kita ada di area belakang yang mana area belakangnya ini seluas panjangnya 2 teman-teman dan lebarnya 5 meter ini area tamannya gede gede dan gue suka gitu taman gini gede tapi akan lebih mantap kalau wah ini emang banyak malunya gue ya akan lebih mantap kalau ini jadi kaca guys wah lu gue bayang gak sih jadi area kitchen area makan sama area backyard itu jadi itu jadi satu cuma ketutup kaca gitu tapi memang lu dapet natural light lebih banyak juga tunggu sebentar siapa lu? dan cuman ya jadi panas sih jadi panasnya lu tinggal kasih curtain aja lah tapi menurut gue wah impactnya ngasih jadi nah itu gitu oh gitu pak ini backyardnya iya terus nyuci dimana? anjir kepikir aja lu nyuci gimana ya nyuci disini lah oh iya nyuci disini juga ini cukup lah area 2 meter buat lokasi mesin nyuci sama buat jemur tapi baju saya lebar-lebar kayak seprek ah itu urusan lu pusing gua kalo jawab pertanyaan lu semua jadi ini bisa guys kalian taruh mesin cuci inget ini panjangnya 2 meter lebar 5 meter jadi buat ditaruh mesin cuci area jemur masih oke loh kalo tadi kita ngomongin rumah ya guys kita di review rumahnya fasadnya terus beserta aksesnya sekarang kita ngomongin harga gua tau pasti lu mau langsung cepet-cepetkan udah berapa harganya berapa harganya gitu jadi rumah ini ada 3 tipe gua ulangin ya tipe 5 x 12 6 x 12 dan 8 x 12 buat tipe yang 5 harganya itu adalah 370 juta buat harga yang tipe 6 6 x 12 harganya start dari 405 juta untuk yang tipe 8 8 x 12 harganya itu di 688 juta itu semua harga cash keras nah yang pasti temen-temen untuk kita bisa segera punya rumah terutama buat kita pejuang rumah kan pasti kita pengen udah yang paling gampang deh gimana yaitu adalah caranya KPR untuk KPR harganya lebih mahal guys harganya lebih mahal harganya lebih mahal contoh yang tipe 5 cash kerasnya 370 juta harga KPRnya 419 juta meskipun harganya lebih mahal tapi DP nya ini dibayarin si developer jadi dari harga 419 juta tadi yang harusnya kita bayar DP 10% berarti sekitar 42 jutaan kan 42 jutaan itu dibayarin developer eh sebentar guys sebelum masuk ke jisilan kalian perlu tahu jadi kita sekarang di si developer ini eh lagi ada promo karena CEO ini diambil di bulan Agustus jadi ini promo di bulan Agustus ya beda bulan mungkin promonya akan berbeda kita perlu kita hanya perlu bayar booking fee yang normalnya 2 sampai 5 juta di bulan Agustus ini jadi hanya perlu bayar booking fee 780 ribu dan biaya booking fee itu udah meng-cover semua biaya pertama biaya BPHTB biaya BPHTB ini adalah biaya perolehan hub atas tanah dan bangunan yang nominalnya 5% itu teman-teman gak perlu bayar itu gratis terus ada biaya AJB biaya notaris dan biaya KPR yang mana kita buat akad kredit buat kita KPR itu kan ada biaya juga itu di subsidi si developer ini jadi teman-teman cuma perlu keluarkan uang 780 ribu sebagai booking fee terus langsung masuk ke cicilan nah ini nih yang terpenting berapa sih cicilannya rumah ini untuk yang tipe 5 cicilannya adalah 2,3 juta kalau bener 2 jutaan dengan cil motornya 2 juta yakin gak tuh nah aduh itu cil motor bener gak teman-teman cicilan 2,3 juta bener itu sih lo main kurang jauh sih berarti lo selama ini nyicil motor makanya cicil rumah dong daripada cicil motor cicil rumah kurang jauh nih dia mainnya jadi buat yang tipe 5 ini cicilannya 2,3 juta buat yang tipe 6 cicilannya itu start dari 2,5 juta dan yang tipe sekarang ini tipe 8 8 x 12 harganya itu cicilannya itu di 4,3 juta untuk 20 tahun 4,3 juta untuk 20 tahun dan ini tanpa bayar DP jadi setelah kita tahu harganya setelah kita tahu lokasinya tahu aksesnya tahu model rumahnya kayak gimana menurut gua pribadi rating yang gua berikan untuk rumah ini jika gua sebagai first time bayar baru kerja nih baru kerja mau ketemu mertua pede nggak pede kalau nggak punya rumah jadi first time bayar gua akan memberikan rating untuk si Bluebell Parayasa ini adalah 9 x 10 ya menurut gua 9 x 10 karena cicilannya mulai dari 2 jutaan itu bahkan untuk yang tipe 6 2 jutaan juga menurut gua ini sangat sangat oke buat jadi drive pertama punya rumah dan nanti ketika anak gua makin banyak gitu ya beranak pindah mungkin gua akan upgrade rumahnya tapi buat first step punya rumah gua akan kasih ini property nilainya 9 x 10 so ini akhir dari review jujur cari property review orang apu sih ini bisa coba itu artinya orang apu itu tidak bohong so semoga kalian suka dan semoga kalian dapat manfaat dari review kita kali ini kalian mau kita next kemana komen di bawah jadi kita akan reviewin buat teman-teman semua so bye bye see you di next episode jangan lupa subscribe terus terima kasih men